Hai semua, hari ini aku akan bikin bolu keju jadul atau bolu keju klasik Ini empuk dan rasanya enak banget Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya, sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya aku pakai 5 butir telur 150 gram tepung terigu 150 gram gula pasir 120 gram margarin, nanti ini akan aku cairkan 75 gram keju cedar yang sudah aku parut 1 sendok teh TBM, kalau nggak ada TBM boleh pakai SP Dan aku pakai panili Pertama-tama aku akan kasih tau dulu Gimana cara yang benar mencairkan margarin buat kue bolu Di sini aku sudah panaskan air Lalu aku simpan mangkuk aluminium di atasnya Lalu masukkan margarin Nah ini kita cairkan dengan api kecil aja Sambil terus diaduk-aduk Nah kalau misalnya udah 75% margarinnya mencair dan masih ada yang belum mencair Ini udah cukup, kita matikan aja apinya Nah kita itu jangan cairkan margarin sampai dia tuh kayak minyak gitu warnanya Cukup seperti ini, masih kuning seperti margarin Nah ini yang belum mencairnya, biarkan dia mencair dengan sendirinya ya Nah di sini aku masukkan 5 butir telur Nah untuk pembuatan kue bolu, telurnya harus yang masih segar atau masih baru ya Seperti ini kuningnya masih utuh dan putihnya masih kental Ini tandanya telurnya masih bagus atau masih segar Masukkan gula pasir Masukkan TBM, kalau nggak ada TBM boleh pakai SP Masukkan juga panili cair, kalau nggak ada boleh pakai panili yang bubuk ya Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, kental dan berjejak Kurang lebih mixernya 10-12 menit Tapi sesuaikan lagi dengan mixer yang kalian punya Karena biasanya beda merek, beda kecepatan mixernya ya Nah jika sudah kental, putih dan berjejak seperti ini Aku akan matikan dulu mixernya Aku masukkan keju parut Lalu aku mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah Pelan-pelan aja ya Nah sekarang masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit Sambil kita mixer, ini dengan kecepatan rendah ya Sebentar aja, asal tercampur Karena nanti kita juga akan aduk lagi menggunakan spatula Lalu masukkan margarin yang sudah tadi kita cairkan Nah ini kita matikan aja mixernya Sekarang aku akan aduk menggunakan spatula ya Nah ini aduk menggunakan spatula pelan-pelan aja Sepakai teknik aduk balik Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawahnya Pastikan semua tercampur dengan rata Nah seperti ini Ini adonannya sudah rata Sekarang aku sudah siapkan loyang ukuran 26 cm Aku masukkan adonannya Lalu kita hentikan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar Lalu atasnya aku tambahkan parutan keju Nah ini udah siap buat kita oven ya Ini ovennya udah aku panaskan dulu sebelumnya Aku oven dengan api sedang cenderung ke kecil Kurang lebih selama 35 menit Atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya Nah ini bolu kejunya udah mateng Ini harum banget Nah seperti ini Nah ini dia bolu keju jadul atau bolu keju klasiknya udah jadi Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya Makasih